dan semoga di akhir pekan ini kondisi portfolio kamu semua berada di zona hijau walaupun kita lihat indeks harga saham gabungan kita berada di zona merah koreksi-koreksi mulu ya, koreksi 1% itu bukan jadi hal yang sudah jadi hal yang lumrah gitu ya sudah jadi hal yang biasa kita ngeliat di HSG koreksi 1% belakangan ini karena kita ngeliat emang ada beberapa emiten-emiten perbankan atau B-caps kita yang berada di zona merah gitu ya nah, dan itu yang akan jadi topik kita pada malam hari ini bareng dengan Handi Erawan ya, dimana Handi Erawan ini adalah founders dari Hot Community yang akan membahas pada malam hari ini tentang cara buy and hold untuk emiten-emiten blue chips gitu ya perbankan itu kan juga blue chips ya jadi emiten yang dibilang blue chips itu ini tergantung ya ukuran dari masing-masing teman-teman sendiri melihat emiten itu gimana tapi kalau dari saya sendiri ngeliat yang kita bilang blue chips itu biasa yang market capnya itu di atas 100T gitu market cap ya gitu teman-teman jadi kalau sudah di atas 100T atau di atas 110T ada yang bilang di atas 150T atau di atas 200T itu baru kita bisa bilang dia itu adalah blue chips atau B-caps gitu nah, ini akan kita bahas apakah menarik untuk buy and hold caranya gimana gitu ya karena kita lihat lately emiten-emiten blue chips ini memang rawan terkoreksi gitu ya perbankan pun kayak gitu nah, jadi langsung aja ya kita invite ada Bro Handi Erawan di sini sebagai narasumber kita pada malam hari ini ini langsung saya infat aja halo, malam bro halo, malam, malam, malam kabar sehat, lama nggak ngobrol? iya, bener udah lama kita nggak ketemu bro mantap, mantap kabar sehat Kak, jadi ceritanya kalau gue itu gue biasa ngeliat Bro Handi itu dari story gitu ya yang viral belakangan kemudian dari feed gitu ya yang viral juga belakangan gara-gara FCA ya, well anyway banyak mekanisme, banyak cerita di market ya itu yang akan kita bahas dan cerita hari ini ya, itu tuh tentang IHSG yang terkoreksi ya hari ini dia terkoreksi 1% lagi kurang lebih dan kemudian emiten-emiten blue chips inilah yang menjadi sasaran dari para investor untuk dijual terlebih dahulu gitu nah kita mulainya mending dari pandangan Bro Handi dulu nih ngeliat market belakangan kita kan kayaknya outflow-nya itu 1T gitu ya ngeliat outflow 1T itu udah biasa gitu nah ini pandangannya gimana sih Bro Handi dengan kondisi market yang IHSG-nya ini makin mendekati 7 ribu gitu jadi sebenarnya kalau kita lihat tuh ini ya Bro dari sebelum kita lebaran itu lumayan berbagai isu global mulai dari apa terkait inflasi suku bunganya US ya sebenarnya ini kan hal-hal yang kita ulang-ulangin terus beberapa beberapa tahun terakhir gitu karena memang faktor pertamanya itu adalah yang pertama itu kalau dari US ya itu faktor inflasi kemudian suku bunganya mereka kemudian di saat kita lebaran itu juga ada perang segala macem dan itu yang men-trigger salah satunya adalah kalau kita lihat dari sisi gue itu selalu lihat rupiah rupiah itu sebagai signal lah signal kita kalau rupiah menguat pasti itu tandanya ada inflow yang masuk dari luar ke Indonesia entah itu dia masuk ke SBN atau dia masuk ke market kita langsung gitu jadi kita lihat problem pertama itu adalah dari rupiah sebenarnya bukan rupiah masalahnya sih jadi banyak orang yang mengira rupiah terhadap US dollar itu lebih ke karena kitanya ada masalah tapi sebenarnya enggak tapi lebih ke memang kondisi sekarang itu orang jauh lebih confidence pegang dollar timbang rupiah karena balik lagi mau AMRIK itu cetak duit terus suku bunga tinggi utangnya tinggi tapi lagi-lagi kalau kita lihat dari kredit rating kita bandingkan dari Amerika dan kita jelasnya mereka lebih tinggi dari kita gitu nah itu yang jadi persoalan gitu jadi selagi walaupun kita enggak masalah inflasi kita juga tetap terjaga GDP kita juga tetap terjaga rupiah kita juga sebenarnya terjaga juga walaupun sempat spike ke 16.200an tapi actually di Indonesia itu sebenarnya enggak ada masalah pemilu kita juga udah beres dan juga udah resmi jadi sebenarnya masalahnya itu ada di luar terutama di Amerika kita lihat enggak cuma rupiah doang yang melemah terhadap US tapi juga yen negara-negara Asia yang lain Jepang Singapura segala macam itu juga melemah terhadap dolar jadi problemnya adalah ini ada segerombolan ibaratkan sederhananya ada segerombolan duit keluar dari beberapa negara di Asia termasuk di kita dan mungkin di sisi kita tuh mungkin karena pengaruh dari mandeknya ekonomi di China karena kita tahu mungkin sekitar 54% impor ekspor kita kan lebih banyak ke lebih banyak ke China gitu jadi itu juga berpengaruh terhadap perekonomian kita saat ini jadi lebih kurang ekonomi kita terutama ekspor-impor kita juga berpengaruh terhadap apa yang ada di efek dari si China itu sendiri gitu bro terus kalau gue lihat ya rupiah kita naik ke 16 ribuan dengan volatilitas spread dolar ke rupiah kan asing itu mungkin bukan asing ya tapi foreign investor entah itu dari institusi atau mungkin dari tapi kalau kita lihat kan sebenarnya lebih ke yang active fund bukan passive fund tapi ke active fund nah active fund ini kan juga mempertimbangkan spread dollar sama rupiah walaupun mereka profit di saham tapi kalau spread dollar sama rupiahnya terlalu tinggi terlalu jauh juga itu mengurangi profit table mereka juga jadi gue lihatnya kita sih sebenarnya gak ada masalah cuman masalahnya itu memang di global cuman di satu sisi gue melihat yang biasanya kalau kita lihat komoditas itu selalu berlawan arah sama dolar indeks kalau dolarnya menguat pasti komoditasnya turun tapi permasalahan di akhir akhir ini itu adalah dolar sama emas ini menguat bareng betul dan itu setiap kali anomali nah dan anomali ini itu sebenarnya bukan cuma kali ini terjadi tapi di tahun lalu ketika the Fed menaikin menaikin suku bunga terus debsin segala macam itu juga kita lihat dolar sama emas juga naik tinggi kemudian itu berakhir dengan market yang terkoreksi cukup cukup lumayan lah kemudian 2019 ke 2020 COVID jaman COVID mendekati tadi saya ngecek ngecek januari februari itu juga hampir sama dolar sama emas itu naik bareng gitu jadi mungkin kalau gue lihat mungkin sedikit lebih hati-hati karena ini agak sedikit abnormal karena orang lebih memilih memegang dolar sebagai safe event selain itu memegang emas sebagai safe event jadi 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 artinya ketika orang mostly orang mengurangin resikonya mereka otomatis aset-aset yang terlalu beresiko seperti saham entah itu bitcoin segala macam itu pasti mereka kurangin dan impactnya juga ke kita juga gitu bro jadi terus juga yang kita tahu kalau mau kita lihat dari histori belakangan-belakangan emang tiap kali habis Maret masuk ke April Mei itu pasti market kita rata-rata terkoreksi terutama banking kita blue chip kita juga rata-rata terkoreksi mau dia itu tema apapun begitu kelar deviden pasti rata-rata blue chip kita terkoreksi jadi buat sekarang gue lihatnya mungkin lebih safe trading kita mungkin mau nggak mau kita juga ikutan nggak terlalu mengambil resiko gitu betul kayak gitu sih walaupun kalau ditanya EISG kira-kira akan bergerak sampai sejauh mana mungkin sebulan dua bulan terakhir eh ke depan gue ngerasa EISG masih akan bergerak di level 6900 sampai 7000 itu mungkin jadi range pergerakan saya punya EISG saat ini gitu gitu bro oke 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 menarik menarik ini bro nanti untuk proyeksi EISG secara teknikal belakangan aja ya baru gue tanya ya bro supaya banyak yang penasaran soalnya makin lama ini viewersnya makin banyak bro nah kita mulai dari yang umum-umum dulu aja ya The Fed baru naikin suku sorry BI baru naikin suku bunga The Fed nggak naikin suku bunga akhirnya kita naikin gitu ya mungkin karena melihat capital outflow yang cukup besar di pasar surat berharga gitu ya di rupiah juga banyak terjadi outflow gitu ya kemudian di EISG juga ada outflow pokoknya dimana-mana outflow akhirnya mungkin caranya BI mempertahankan rupiah itu adalah dengan menaikkan suku bunga nah di lain sisi kan kita ini ada di istilahnya di hot money gitu ya bro ya di EISG nah ngeliat kayak gini apakah EISG kita itu jadi akan akan menjadi satu pilihan gitu ya bagi para investor-investor kalau lu ngeliatnya gimana sih bro kondisi kayak gini karena kan suku bunga juga tinggi gitu ya EISG-nya terus terkoreksi menarik gak sih sebenarnya menarik sebenarnya ada beberapa perspektif ya menarik itu ketika kita jadi sebagai investor jangka panjang artinya dengan BI naikin suku bunga sebenarnya itu kan against the risky asset kan terutama saham gitu karena begitu bunga naik segala bunga kredit untuk perusahaan itu segala macam berdampak lah gitu bunga kemudian berdampak kepada penjualan segala macam segala hal lah gitu terhadap pertumbuhan ekonomi kita gitu nah itu itu jadi negatif sehingga dampaknya mungkin earning-nya perusahaan gak terlalu bagus sehingga berdampak pada penurunan harga saham gitu tapi itu akan jadi menarik jadi satu momentum buat kita yang mungkin hobinya investor investing lah kapan lagi nyari harga murah ya sekarang gitu ini saatnya mungkin nyicil itu kan jadi jadi momentum lah untuk saat ini karena sorry bro gue ke distrek sama komennya bro Arvin sehat bro iya iya portofolio aja nih yang kurang sehat oke 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 sorry sorry bro silahkan silahkan ngelanjutin Arvin emang kayak gitu sih biasanya sama Olive juga jadi iya nah tuh muncul langsung kan muncul semuanya lanjut jadi kalau gue liat memang untuk sekarang buat kita trading sih gak gitu menarik untuk terutama untuk sektor kita gitu untuk ISG lah kalau untuk saham tuh masih belum belum gitu menarik karena balik lagi karena ketika BI naikin suku bunga yang pertama memang harus nahan pelemahan rupiah kita jadi BI itu BI itu udah gak bisa menyenangkan semua pihak bro dan artinya ketika mereka memutuskan tuh menaikkan tingkat suku bunga ada efek negatif seperti yang tadi saya bilang perusahaan mungkin apa COGSnya dan kreditnya juga berat kemudian berdampak kepada mungkin kredit-kredit kendaraan motor kredit properti segala macam itu berdampak tapi di sisi lain kalau BI gak naikin suku bunga kita untuk dengan tujuan untuk menyelamatkan rupiah kita itu dampaknya gue tuh jauh lebih berasa karena di sisi lain kita lihat harga komoditas masih belum begitu stabil terutama minyak kita minyak masih import nah begitu spread dolar terhadap rupiah terlalu tinggi itu menjadi kos yang ditambahin selain harga komoditas harga oil yang masih cukup tinggi kemudian ada spread rupiah terhadap dolar jadi biaya biaya harga apa istilahnya harga bahan bakar kita itu juga berasa ke kita semua jadi di antara dua pilihan itu yang BI akhirnya memutuskan untuk meningkatkan tingkat menaikkan tingkat suku bunga mereka jadi memang impactnya ke kita sebagai investor sebagai trader tuh kurang enak tapi untuk kalau kita berbicara momentum menarikkah untuk sekarang menarik untuk si investor gitu oke 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 untuk investor menarik ya apalagi kalau gue sih bilangnya kayak diskon ya ini kan kondisi kayak gini udah sering terjadi ya bro ya moment diskon iya 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 karena BRI aja sebenarnya dari Oktober eh dari November ke Desember kan sebenarnya banking-banking kita udah naik sekitaran 20% yes dan sekarang BRI itu terkoreksi sebesar 20%-an juga jadi ya dibilang terdiskon harga diskon sekarang dan itu momentum buat beli bagi seorang iya 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 kalau dia terkoreksi 20% enggak ini hitungan matematika gue aja ya bro kalau dia terkoreksi 20% kalau dia mau naik ke titik terakhir yang tertinggi itu berarti itu bisa kasih capital gain 40% gitu ya kurang lebih kan kurang lebih kayak gitu jadi makanya gue juga dengan perhitungan gue yang sangat sederhana itu gue nyicil sih mohon maaf nih hitungan orang ini nih orang-orang pedagang-pedagang pedagang ini pedagang pasar modal ya pedagang pasar modal iya iya benar benar nah ini menarik banget nih kita sambilan aja ya bro ada yang nanya dari sirah sipahutar senin nanti big bank masih turun lagi enggak ya gitu kalau gue lihat mungkin beberi masih ya karena hari ini gue sih liat buangannya buangannya gede ya haki terus haki terus haki terus gitu kayaknya dan itu dan itu mostly gue ngeliat sih kayak akunnya itu akun-akun dari AK yang kayak gitu-gitu ya UBS buang-buangannya ini foreign emang asing gitu ya jadi makanya kata kalau kata para petua-petua itu kan jangan nangkep pisau jatoh gitu ya bro ya jadi gimana nih view-nya bro saat ini kalau gue lihat mungkin Senin mungkin masih akan turun ya masih akan turun gue mungkin akan lihat menariknya BRI itu di sekitar 4600 4600 4600 4500 itu boleh dipertimbangin nah buat yang teman-teman gue itu selalu nyaranin kalau misalkan teman-teman sibuk tapi masih mau ibaratkan mau invest tapi kayak semi-invest gitu lah nah ini sebenarnya momentum nyicil blue chip jualnya kapan jualnya mendekati dividen tahun ke depan udah kan itu sesimpel itu maksudnya sesimpel karena kalau mudah-mudahan ke depannya nggak ada masalah yang mungkin kayak crash segala macem mudah-mudahan nggak ada kalau itu nggak ada ya ini saatnya kita nyicil pelan-pelan nyicil pelan-pelan blue chip kita entah itu BNI mandiri BCA BRI gitu-gitu ya jadi nyicil kan dalam artinya nyicil kan bukan berarti kita langsung langsam kan nyicil turun 5% nyicil lagi 10% 20% turun 5% lagi kita nyicil lagi gitu karena kita belajar belajar dari dari sebelum-sebelumnya juga begitu tahun misalkan covid sorry covid itu BRI juga blue chipnya juga turun dalam tapi abis itu kan mereka running naik cukup jauh jadi bisa dimanfaati makanya teknik ini tuh mesti sabar nyicilnya nggak bisa ini cepat-cepat beres nggak nyicilnya pasti kita harus tetep rakin apalagi kan aplikasi spot itu bisa masang alert sangat membantu ketika satu price harga kena itu kan akan ada notif di handphone kita begitu kira-kira kita setting masuk ke 4% 5% bunyi nih alertnya dari spot yaudah kita nyicil beli kan itu udah digampangin supaya nggak kena golok sama samurai nih ada yang komen halim budiono sama elbert katanya supaya nggak kena golok sama samurai mungkin ada tadi salah satunya bisa pakai price alert gitu ya kita setting harga-harga yang menarik kemudian kalau gue bisa tambahin mungkin bisa di advance order aja gitu ya atau di gtc-in aja gitu untuk ordernya untuk bisa tetap ada di kondisi yang volatil kayak gini gitu jadi bagi para cuan troopers yang baru ikut bertransaksi di saham gitu ya semenjak pandemi yang kayak gini-gini ini kayaknya udah biasa gitu ya karena waktu pandemi pandemi itu kayak gini juga kan ya bro ya kita pernah ngeliat waktu pandemi BRI 10% yang kayak gitu-gitu koreksinya jauh lebih pandemi itu jam 9 baru buka band itu udah langsung ARB dan ARB-nya tuh ARB 20% yes kayak gitu makanya kita juga ngeliat yang kayak gini-gini nih sekarang gue sesungguhnya gue udah kayak oh gini lagi udah biasa udah biasa yaudah untung 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 gue ada untung gue ada duit dingin gitu untung gue ada duit dingin yaudah gue cicil beli kayak yang lo bilang tadi bro gue cicil beli jadinya gue itu saranin 4% 4% 5% tiap penurunan satu saham blue chip kita ambil contoh sekarang yang paling dalam kan BRI nah tiap ambil dia turun 4-5% kita cicil masukin 10% dia turun lagi 5% kita beli contohnya misalkan sesimpel kita dia turun dari 6.000 berarti sekarang kan udah sekitar 20% nah berarti kita udah cicil masuk sekitar 40% gitu jadi memang yang namanya seperti yang strategi yang gue ajarin itu kita memang momentum saat ini April Mei mungkin nanti Juni ya itu itu adalah waktu-waktu dimana kita nyicil kalau misalkan kayak tadi gue bilang teman-teman sibuk kerja gak bisa mantengin saham tapi pengennya ya at least setahun dapat 10-20% dari aset kita ada ya itu pilihannya adalah di blue chip jadi teman-teman masih bisa fokus kerja nyari cuan nah di sisi lain aset teman-teman itu tetap bertumbuh gitu jadi tiap mungkin nanti jualnya setelah dividend boleh kan berarti udah dapat dividend plus capital gain lumayan gitu nanti diulangin lagi di bulan-bulan seperti ini April Mei kalau dia turun lagi 5-6% kita beli lagi gitu jadi sebenarnya ada hal simple yang sebenarnya bisa kita terapin gitu setidak tapi dengan cara kondisinya gak tiba-tiba ada masalah crash kayak kita covid 2020 ada masalah crash tapi kalau selagi kondisi yang masih aman cukup stabil ya adalah sedikit perang-perang perang-perang lucu gitu di timur tengah it's okay gitu loh gak masalah gak masalah iya-iya iya-iya semoga-moga jangan perang yang serius ya karena kalau kayak kemarin itu ada yang lucu sih yang lu bilang bener bro ada yang lucu gitu ya jadi jadi kayak cuma ada ledakan biasa gara-gara apa dikiranya itu ledakan rudal gitu gara-gara dikira ledakan rudal komoditinya naik marketnya crash itu lucu sih beneran sih gue inget itu di hari pokoknya gak ada yang gitu lagi gue inget itu di hari 19 April hari Jumat itu soalnya itu bener pagi-pagi gue lihat US US oilnya tuh naik 2% pagi-pagi jam 7 padahal prank padahal itu prank ternyata di apa diklarifikasi di sorenya iya wah gila sih emang sih waktu market lagi sensitif itu bisa aja kejadian ya bro ngomong-ngomong kita balik lagi ke domestik ini ada yang nanya BBNI nih bro dari Dayu Utami 71 BBNI nunggu diangka berapa katanya bro karena kan kita lagi melihat cara strategi buy and hold gitu ya di kondisi-kondisi kayak gini nih BBNI sebentar 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 agak ngelag kayaknya kita jadi kita kayaknya tidak boleh menyinggung isu yang terlalu sensitif bro nanti internetnya tiba-tiba ngelag kalau BBNI itu mungkin sampai bisa dicicil sampai sekitar 4.600 4.600 4.600 4.500 itu cukup support ya support-support level ya itu support-support yang cukup kuat lah gitu dan kalaupun the worst case-nya adalah dia bisa sampai 4.300 jadi itu dijaga aja sampai di sana oke nah dari banking kita coba ke telkom nih bro telkom kan masuk juga ke top 10 blue chips kita gitu ya salah satu sektor infrastructure subsektornya telekomunikasi gitu ya nah gimana nih pandangannya telkom juga beberapa waktu terakhir kan ada sentimen ini ya ada yang gue baca berita ada yang nanggepin terkait Starlink padahal sebenarnya Starlink itu gak terlalu berpengaruh terhadap kinerjannya telkom walaupun sebenarnya telkom juga satu sisi kan laporan keuangannya gue juga gak begitu bagus gitu nah gue liat telkom itu dia kalau kita garis besarin itu dia ada di level ada support di level 29-70 dan hari ini itu nyentuh hari ini kalau gak salah nyentuh tadi iya betul tadi nyentuh terus dia rebound nah maybe mungkin di harga itu sampai dekat harga 3.000 sampai di sekitaran 2.600 itu mungkin bisa jadi pertimbangan untuk telkom cuman kalau gue pribadi itu gue lebih milih cenderung lebih milih banking ketimbang telkom karena gue melihat secara risk secara risknya secara sentimennya itu jauh lebih bagus banking gitu karena gimana pun salah satunya ya ketika bunga rate naik itu pasti yang diuntungkan adalah dari yang diuntungkan itu adalah banking gitu secara kalau kita berbicara secara bisnis perusahaannya gitu dibanding dengan telkom yang cenderung kayaknya rada agak susah untuk bisnisnya untuk cetak labanya segala macem gitu jadi kalau disuruh gue sih lebih menyarankin kita belinya banking ketimbang kayak telkom sama mungkin Astra juga ASI ASI juga kan satunya blue chip yang kita anggap sebagai blue chip juga oke 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 menarik jadi memang blue chip kita yang terkoreksi ini layak dipantau juga lah ya karena waktu lagi koreksi koreksi kayak gini tentunya memang banyak investor yang pasti pesimis gue waktu pandemi pun juga pesimis ngeliat blue chip karena waktu itu gue masih mungkin kurang literated jadi gue gak ngeliat laporan keuangannya berupa sebenarnya laporan keuangannya baik-baik aja dan mereka masih bagi dividen gitu ya di bulan Mei ini kan juga nanti ada pembagian dividen gitu ya untuk beberapa emiten nah kalau lu ngeliat banyak kan orang bilang sell in Mei gitu ya padahal sebenarnya di sell in Mei itu ada pembagian dividen nah untuk yang blue chip ini gimana bro menurut lu strategi gue liat biasanya kalau telkom Astra itu kan bagi dividennya di di Mei dan termasuk mungkin kalau kita mau bicara blue chip batu bara kan ada PDA segala macam biasa RUPS plus dividen itu kan di sekitar April sampai Mei itu mungkin buat mereka mungkin ada sedikit sentimen lah tapi gue kalau misalnya ditanya kira-kira kalau kenaikan pun berapa jauh sih mungkin sekitar enggak lebih dari 20% kenaikan karena kalau kita berkaca dari performa UNTR sama ITMG yang udah keluar hasil RUPS itu kan dividennya enggak begitu menarik sehingga mereka pun beberapa hari terakhir karena isu itu juga terkoreksi jadi gue liatnya sampai Mei blue chip yang menarik itu belum begitu ada yang bagus sih maksudnya kalau kita mau nyari profit cepat ya mimpin beli 2 minggu itu di blue chip gue rasa masih cukup berat gitu gue liatnya iya oke untuk ngambil untuk sekarang mulai dari sekarang nyicil emiten komoditi gimana bro kayak yang tadi lu bilang ITMG kan dividen yieldnya lumayan tinggi PTBA juga lumayan gitu ya kalau bagi dividen biasa dikejar sama investor gitu untuk pembagian dividen di bulan Mei nah itu menurut lu gimana tuh untuk emiten-emiten yang ekspor lagi batu baranya batu baranya selain ekspor kalorinya yang tinggi lagi itu artinya kuotanya udah gede rupiahnya 16.000 gitu nah ini lu liatnya gimana nih kedepannya untuk emiten-emiten yang kayak gini mungkin kalau kita injert call yang ekspor ya mungkin ke Adaro ya tapi Adaro mungkin kita agak nawar dikit mungkin disekitar 2.500 2.400 sampai 2.400 itu mungkin jadi area yang cukup cukup bagus lah cukup risikonya cukup kecil tapi kalau misalnya disuruh beli sekarang sih ya jangan sih rada masih risikonya ya masih terlalu nanggung risikonya masih terlalu cukup gede jadi mungkin kalau kayak sekelas Adaro 2.400 2.300 masih cukup bagus gitu kemudian PTBA PTBA sebenarnya kemarin kita juga sempat trading dari 2.700 sampai 3.140 dan itu juga udah beres entah kenapa ketika targetnya nyampe kemudian keluar isu isu korupsi kan beberapa hari ini kan gue gak tau kenapa tapi kayak antara sentimen itu pas gitu target dan sentimennya pas sentimennya untuk nurunin harganya gitu jadi kalau gue lihat PTBA mungkin di sekitar 2.700 masih cukup menarik sih oke oke kalau gue pribadi PTBA Adaro sama PTBA Adaro ITMG gue tuh cenderung lebih suka PTBA PTBA ya daripada Adaro ya daripada Adaro ya mungkin karena pergerakannya juga cocok sama trading style gue jadi cukup menarik cuman kalau misalnya lu tadi bilang ya gue pilihannya PTBA Adaro menarik WNTR juga sama ITMG juga menarik jadi mungkin kisaran di Mei Juni boleh diperhatiin kalau dia lagi terkoreksi terkoreksinya cukup menarik untuk diperhatiin dan siapa tahu bisa dimanfaatin sampai akhir tahun oke oke menarik banget banyak emiten sebenarnya yang dikondisi kayak gini menarik untuk ditransaksikan gitu ya yang diskon diskon yang blue chip blue chip itu juga menarik untuk ditransaksikan artinya kalau kita bertransaksi di emiten blue chip kan risikonya lebih kecil nah gitu ya daripada emiten mid cap atau small cap nah jadi saya juga sekalian ini pengen info ke para cuan troopers ya supaya makin mantep untuk transaksinya jangan lupa join grupnya bro handy ya cara joinnya gimana sih bro soalnya lagi ada promo dari BRI ini lumayan loh joinnya cukup teman-teman bisa ini daftar di ifoam.skorsekuritas.com nanti kode referralnya masuk ke FEZ3 ya Fanta ECO Z itu apa sih zebra FEZ zebra Fanta ECO zebra 3 nah itu nah teman-teman tinggal daftar kita punya kalau misalnya teman-teman mau menikmati fitur-fitur yang kita di house of trader community ada misalkan kita live trade tiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore eh jam 4 sore kemudian kita juga ada menu teman-teman mau scalping juga bisa kita ada mau menu juga ada mau invest pun yang kita fokus pada fundamentalnya juga ada misalnya contoh di grup kita tuh beberapa saham-saham investasi kita itu kayak seperti ADMF kemudian POWR kemudian ada TOTL itu tuh pilihan-pilihan saham-saham investasi kita yang kita nilai secara fundamental gitu jadi bukan dinilai dari teknikal tapi kita dinilai dari fundamental nah teman-teman kalau mau menikmati fasilitas itu semua teman-teman itu harus deposit 100 juta deposit awal 100 juta dengan minimal transaksi sekitar 300 juta per bulannya mantap nah dan juga sekalian aja nih bro soalnya dari dari tadi kan kita bahas BRI ya BRI itu lagi promo sama kita lagi promo sama Sukor nih sebenarnya jadi kalau mau join di grup grup eksekutifnya si bro handy itu hanya dengan 100 juta ini kalau top up 300 juta dengan menggunakan RDN BRI itu tuh langsung dapet cashback 3,5 juta bro lumayan lumayan banget makanya lumayan lumayan banget langsung 1% bro dari 300 juta dapet 3,5 juta ya 1%an lumayan lah gitu lumayan banget ya buat nambah-nambahin cuan para teman-teman cuan troopers gitu ya jadi selain bisa join grup yes bener banget bener banget dapet dividen sebelum waktunya jadi jadi tuh maksudnya kayak selain dapet grup eksklusifnya bro handy gitu ya dapet juga langsung cashback gitu 3,5 juta mantep banget gitu jadi jangan lupa ya cuan troopers pake kode referralnya itu FEZ3 dan RDNnya itu RDN BRI mumpung lagi promo ini tuh cuman sampe bulan Mei aja gitu jadi karena kita memang di sukor itu kan banyak yang bilang sell in Mei tapi kita di sukor bilangnya buy in Mei gitu kita banyakin promonya di bulan Mei siap 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 mumpung teman-teman mungkin lagi cashnya banyak ya cashnya banyak dan sometimes kan kita momen-momen kayak gini bro sebaik kan kita dilatih untuk sabar megang cash kan banyak dari kita itu gak sabar nih lihat cash nganggur eh pengennya belanja nih belanja sama apa ya gitu mumpung ini masih jaman-jaman koreksi nah teman-teman yang belum punya akun sekuritas ya boleh buka di akun sukor kemudian nanti nyicil beli lumayan tuh dapet dividen 1 persenan kalau deposit 300 juta dan menggunakan BRI nah lumayan tuh iya lumayan jadi emitennya boleh koreksi tapi kalau kita buka akun kita top up itu kita cuan oke 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 kita balik lagi nih bro kita balik lagi ke membahas tentang sektoral gitu ya jadi di kondisi kayak gini yang bagus untuk buy and hold itu ada di sektor mana selain perbankan perbankan kan udah obviously ya suku bunga naik 0,25 kita bisa ngelihat rasio profitabilita perbankan itu di bulan sorry di Q3 dan Q4 kalau suku bunganya masih kayak gini profitnya bakal makin lebih tinggi karena gue juga kemarin lihat data pertumbuhan kredit bro naik jadi 12% 12,4% untuk pertumbuhan kredit nah artinya kan rasio profitabilita pasti naik gue sisa nabung-nabung aja ini tuh kayak no brainer gitu loh jadi gue sisa invest aja beli-beli-beli udah nanti di Q3 Q4 sisa panen cuan gitu nah tapi selain di perbankan itu di sektor mana sih yang menarik ini sebenarnya bro sebenarnya kalau di sektor mana yang menarik gue ngeliat jujurnya sih sektor lain tuh masih belum ada indikasi yang cukup bagus ya maksudnya dalam artian kalau kita mau nerapin seperti bro Daniel nyicil di banking gitu nah tapi kalau mau nyicilnya di sektor lain itu gue tuh masih agak sanksi karena saat ini menurut gue di satu sisi likuiditasnya kita nggak terlalu gede kemudian di sektor di berbagai sektor kayak selain banking itu masih belum ada gitu yang menarik sih bro jadi gue liatnya konsumer pun kita kalau misalnya tadi nih Kofendi juga ngomong konsumer ya konsumer pun gue ngerasa dengan rupiah setinggi itu akan berdampak juga pada bahan bakunya segala macem ya dengan apalagi yang misalkan rata-rata kan kayak ICBP kemudian Mayora itu kan ada mereka import bahan bakunya kan dari luar juga dan itu ketika dibayar dengan pakai dolar kan pasti ada spread rupiah dan dolarnya kurang bagus gitu dan kalau misalkan dia bilang program makan gratis menggunakan ULTJ ya itu mungkin jadi sentimen kali ya mungkin lebih sentimen pasar bukan dalam artian kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya gue rasa itu gak terlalu berdampak tapi mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang sentimen ya itu lumayan berdampak mungkin misalnya itu trading karena gue liat ini bro soalnya kalau kita buat jangka agak panjang selain banking itu gue masih ragu contohnya mungkin beberapa tahun lalu kita ngomongin properti tapi propertinya juga sampai sekarang kan masih cukup berat ya itu lagi-lagi kuncinya itu adalah di suku bunga begitu suku bunganya udah mulai turun pelan-pelan turun marketnya udah mulai bergairah pasti semua sektor itu akan akan bergerak tapi kalau selagi suku bunganya ditahan kemudian orang masih banyak markir duitnya di obligasi terus di money market itu masih cukup berat sih yang penting saat ini mungkin kalau gue saranin sih cuma di bank di banking kemudian sisain mungkin beberapa persen itu untuk trading nyari-nyari kira-kira sektoral yang masih menarik apa yang kelihatan secara teknikalnya cukup menarik ya disamping fundamentalnya cukup bagus gitu oke 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 menarik ini ada yang bilang higher for longer itu bener banget gitu ya karena memang suku bunganya makin higher lagi gitu ya kita prediksinya gak kayak gitu tapi ternyata beneran jadi longer gitu ya tapi kita ya we'll see kita prediksi the Fed awalnya oh kemungkinan Maret akan pemangkasan tingkat sebuah bunga tapi karena inflasi kemudian ada kejolak komoditas akhirnya terus apa eskalasi di Timur Tengah akhirnya di Bunda digeser ke May ini May belum cukup stabil digeser lagi ke September jadi gue ngerasa juga kemungkinan kemarin juga gue sempat ngobrol sama Arvin kalau Arvin beberapa minggu yang lalu dia memprediksi bahwa The Fed itu kayaknya kalau menurut dia itu dia gak bakal pemangkasan tingkat sebuah bunga di tahun ini gitu ini kalau kita lihat dia udah narik sampai September kalau menjelang September ternyata diundur lagi berarti full tahun ini The Fed gak bakal pemangkas tingkat sebuah bunganya ini masih masih berat lah untuk market riski aset itu masih berat iya iya riski aset masih berat oke oke menarik taruhan gak sih sama Bro Arvin boleh juga harusnya itu taruhan kalau sampai tiba-tiba gerak suku bunganya lo ngutang makan sama gue tadi gue udah berkata sama gue gue curiga jangan-jangan Juni ntar The Fed tiba-tiba naikin tingkat sebuah waduh bisa-bisa pokoknya kalau gerak aja ya mau naik mau turun pokoknya kalau gerak Bro Arvin kalah oke oke nah kalau emiten-emiten ekspor lo sempet perhatiin gak Bro kayak contohnya Akim INKP gitu ya kalau tadi komoditi kita udah bahas gitu ya tapi ini pulp and paper kayak waktu pandemi kan kita kita ngeliat INKP Tekim itu terbangnya gila-gilaan karena memang dia mengekspor kayak tisu gitu ya ke luar negeri gitu jadi waktu rupiahnya lagi cukup murah atau dolarnya yang cukup mahal itu mereka untung nah kalau kondisi kayak gini gimana lo ngeliatnya Bro kalau gue liat setahu gue kita ekspor kertas-kertasan pulp and paper itu kan lebih banyak ke China gue liatnya gue ngeliatnya kondisi balik lagi kita harus lihat kalau misalnya target seperti INKP Tekim mereka ekspornya misalkan banyak kan di China nah kita kita gak tau kita kita gak tau tapi kita harus melihat Chinanya seperti apa sedangkan China itu mulai slowing down itu kan sejak Juli tahun lalu tuh bahkan sampai sekarang masih rada berat bahkan kalau kita liat dari market outlooknya tahun awal tahun mereka memprediksi China bakal bangkit tahun ini cuman sampai sekarang ternyata masih cukup berat jadi gue ngeliat bahkan tekim pulp and paper kalau dari sisi gue liat masih belum gitu oke ekspornya itu masih cukup berat lah karena mereka karena kita beberapa tahun terakhir itu gue ngeliat ekonomi kita itu sedikit bergantung sama kondisi China iya betul dibanding sebelum-sebelumnya gitu karena porsi ekspor kita kalau gak salah 40% 40%-an ya ke China jadi jatuhnya kita beberapa perusahaan yang ekspor itu sangat bergantung sama China kalau China kalau China udah bagus ekonominya openingnya apa ekonominya udah growth lagi otomatis pasti aliran foreign itu pasti entah itu sun entah itu saham pasti akan ke China dan ke kita gitu nah itu kuncinya sebenarnya kuncinya ketika buat kita menurut saya pribadi kliennya di China China kalau udah mulai jalan perekonomiannya otomatis kita harus siap-siap sektor saham kita obligasi kita harus siap-siap karena pasti itu bakal jalan oke 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 menarik itu yang harus di note ya kondisi ekonomi di China juga jangan cuma the fat doang karena kan kita juga ekspornya banyak komoditi kita kita ekspornya ke China juga ya batu bara CPO dan besi baja kalau gak salah jadi itu juga harus diperhatiin nih oleh para temen-temen cuan troopers nah ini ada yang bilang ada yang udah follow tapi gak ngerti ya Yuna Wulan Sujana makanya harus join ke grupnya Bro Handy dulu nih gitu ya supaya bisa nanti diarahin gitu ya untuk apa namanya untuk bisa bertransaksi dan untuk mengerti kondisi makro Bro Handy nanti bisa bantuin ya Bro ya dijelasin karena kan ada daily update-nya kayak gimana gitu ya dan juga promo-promo menarik lainnya apa kan kelas-kelasnya Bro Handy ini banyak gitu nah cara joinnya gimana nanti e-form.sukorsekuritas.com dan kemudian nanti pilih di sales referralnya itu FEZ3 dan itu nanti jangan lupa DM ke hot community atau ke Bro Handy Erawan langsung ya boleh gue ketik ini ya hot community ya ya boleh di komen di kolom komentar aja Bro langsung nah karena itu nanti langsung bisa diajarin gimana caranya melihat kondisi market kita saat ini gitu karena memang kondisi makro ekonomi itu akan mempengaruhi bisnis secara mikro gitu tentunya gitu ya emiten-emiten juga akan terpengaruh iya dibahas setiap hari gitu ya jadi jadi lebih well literated lah gitu ya bro oke nah pertanyaan gue nih bro ini karena waktu kita terbatas sorry banget gue punya satu pertanyaan terakhir ya tapi kalau temen-temen yang lain punya pertanyaan menarik lainnya jangan lupa langsung ke ad hot community aja kalau mau ngobrol sama Bro Handy gitu ya langsung tanyain tentang kondisi portofolionya gimana cara joinnya gimana nanti disana tapi pertanyaan gue ya pertanyaan gue yang terakhir ini adalah tentang IHSG bro secara teknikal kita sekarang ada di pertengahan kuartal kedua menurut menurut lu itu akan seperti apa kondisi marketnya kita secara kuartal kedua dan di sepanjang 2024 akan seperti apa silahkan bro gua ngeliat kita dari sepanjang 2024 gua ngeliat IHSG bakal sustain di level 69 7000 itu jadi support kuatnya kalau misalkan dengan kondisi saat ini sampai akhir tahun itu gua ngeliat level sekarang sampai 6900an 69 plus plus itu itu bakal jadi level support kuatnya IHSG karena tadi selama tahun 2022 sampai tahun 2023 itu tuh area ini adalah area resist resist yang sangat kuat which means 2 tahun IHSG gak bisa menembus level itu asumsinya adalah ketika resist yang cukup kuat yang dibentuk selama 2 tahun itu otomatis menjadi support yang cukup kuat di tahun tahun 2023 akhir sampai 2024 2024 karena begitu satu level ini ditembus ditembus ke atas ketika itu di sekitar November November 2003 itu menggunakan volume yang cukup bagus cukup gede sehingga untuk dia bisa jepol itu lagi kan misalnya sorry ketika kita nembus ya harga itu otomatis kan sebenarnya itu adalah transaksi yang paling banyak otomatis rata-rata harga pembelian orang di saat itu ya rata-rata harganya di sekitar situ nah gue melihat level ini yang akan jadi penentunya mungkin akan jebol ke bawah kalau misalkan tiba-tiba kayak yang gue bilang tiba-tiba ada masalah yang selama ini kita gak terprediksikan dan yang paling kita takutin itu adalah sesuatu yang gak kita terprediksikan contoh kayak covid lah kita gak memprediksikan sebelumnya bahwa misalnya covid ini akan jadi sebuah wabah yang cukup besar gitu nah itu kan sesuatu hal yang gak bisa kita prediksi tapi kalau selagi sesuatu hal yang bisa diprediksikan dan selalu diomongin kayaknya kalau kita berkaca 2-3 tahun terakhir kan hal-hal apa yang kita prediksi sama hal-hal apa yang sering kita omongin tuh gak bakal terjadi jadi kalau termasuk juga kalau kita ngomongin soal the fat tadi kalau selagi banyak analis yang memprediksi bakal cut rate gue ngerasa juga kayaknya gak mungkin jadi kalau ketika misalkan banyak analis udah mulai ngomong the fat bakal tidak akan cut rate mungkin itu ada kesempatan justru sebaliknya jadi gue melihatnya ada kayaknya pasar market global sama market kita itu ada hal-hal semacam itulah jadi kalau kita balik lagi secara teknikal ke ISG gue ngerasa level 6.900an sampai 7.000 itu akan jadi level yang cukup kuat untuk tahun ini support paling support paling rendah ya jadi ketika misalkan teman-teman nih yang trading harian ketika melihat ISG di level 7.000 sampai 6.900 tiba-tiba ada pembalikan arah nah saran saya eh kalau biasanya kita di House of Trader Community yang kita incer itu adalah oke sorry tadi putus jadi hal pertama yang akan kita trading ini itu adalah di blue chip di banking kita cari saham-saham penggerak ISG apa nah sekarang saham-saham penggerak ISG ada banking kemudian ada brand aman nah itu itu bisa jadi pilihan juga itu bisa jadi pilihan jadi itu itu yang mungkin bisa saya sampein sih kalau dekat-dekat 6.900 dia tiba-tiba turun kemudian ada pagi-pagi ada sedikit mulai rebound nah itu teman-teman boleh yang teman-teman lihat itu adalah banking bisa trading cepat nyari 3-4% itu lumayan lumayan lah bro siapa yang mau ngasih masuk 100 juta untung 3% dapet 3 juta sehari betul dan blue chip lagi iya blue chip lagi benar-benar oke oke siap-siap kalau gitu bro handi thank you banget waktunya untuk detailnya nanti mungkin bisa join ke bro handi aja gitu ya ke grup eksklusifnya bro handi jangan lupa ifom.sukarsekuritas.com seles referalnya FAZ3 dan kontak ke adhotcommunity underscore gitu ya kalau gitu gue mau ngucapin thank you bro handi atas waktunya gitu ya semoga di tengah kondisi market kayak gini kita bisa tetap cuan dan cuan troopers juga portfolio-nya bisa tetap sehat amin thank you bro sampai ketemu lagi bye-bye bye 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 Terima kasih telah menonton